yo halo guys kembali lagi barang gue di channel bahaya dia so di video kali ini gua mau ngebahas seputar si barinas ya teman-teman jadi si barinas itu ada yang request gitu ya jadi bahasin barinas gitu oke di sini gua mau ngebahas itu dari si barinas kenapa dia nggak masuk meta kenapa dia jarang dipakai dan jarang di build ya tentunya jadi apakah si barinas ini layak di build ya ya jadi nanti gitu ya pembahasannya jadi sebelum lanjut videonya gua juga mau minta maaf dulu sebelumnya ya Cuy karena di sini ada suara noise mungkin ya kalau kalian kedengeran disitu ada suara noise suara kipas angin gitu ya jadi karena di sini gerak gitu ya gua nyalain aja gitu semoga aja nggak terganggu gitu ya Cuy nah jadi sebelum lanjut videonya kalau kalian pengen support gua kalian bisa subscribe channel ini dan bantu tembusin ketiga ribu subscriber like share video ini dan kalau kalian punya apa tuh nomanya punya keinginan untuk support gua lebih lanjut kalian boleh aja donate ke Sawerya gua di link deskripsi ya jadi langsung saja lah ya ke inti pembahasannya cuy aduh sorry ya cuy batuk cuy batuk cuy karena puasa gitu nggak bisa minum gitu ya cuy jadi batuk terus nah disini itu barinas Oke kita langsung saja ke barinas kenapa yang sebelumnya itu tadi gue gue bilang itu dia itu jarang masuk meta terus apakah layak jarang dibuild ya jarang dibuild jarang dipakai apakah layak gitu ya Nah jadi kita langsung saja untuk bahas si barinas ini Oke si barinas ini dia itu yang pertama dia itu kenapa jarang masuk meta jadi karena si barinas itu dia itu agak kurang cocok untuk meta-meta sekarang ya mungkin meta sekarang itu kan masih paladin ya masih metanya paladin ini masih metanya paladin yang mana dia itu metanya meta tipe style atau enggak tipe yang bertahan gitulah istilahnya cuy untuk membuang-buang waktu agar saling pas saling kuat gitulah istilahnya itu pak kuat-kuat lineup kita gitu ya jadi ya gitulah untuk si plan up atau meta sekarang gitu ya Nah kenapa si barinas ini nggak cocok jadi yang pertama si barinas ini agak kurang bagus kalau dilihat dari skillnya aja ya agak kurang bagus atau kurang tanki lah istilahnya ya jadi nggak ada skill yang mungkin tanknya lebih berasa gitu jadi istilahnya si barinas ini lebih ke apa tuh namanya tipe tanknya itu tipe tank attacker jadi tanknya itu nyerang gitu ya kalau apa tuh namanya kalau di build mungkin ya atau dipakai equipment jadi mungkin si barinas ini bisa pakai equipment tanker bisa juga dipakai equipment attacker gitu ya jadi kayak gitu untuk si barinas ini Nah jadi langsung saja si barinas ini apakah layak di build atau tidak jadi langsung saja untuk ke pasif-pasifnya dan bahas ini ini dan mungkin nanti gua bakalan ngasih buildnya mungkin ya kalau kalian pengen gitu jadi langsung saja untuk ke si barinasnya skill-skillnya ya jadi skill-skillnya disini dia itu masih kebuka di skill atau lens bintang 4 jadi ya nanti kita bacain langsung dari lens Richardnya aja gitu jadi disini combat pasif combat pasifnya itu ketika dia atau si barinasnya mati dia itu bakalan turun lagi ke tangan ya jadi istilahnya itu dia kayak si apa tuh nanya kayak tanker yang dipakein blue whale hairpin ya tapi bedanya dia itu enggak ada persentasi jadi 100% langsung ke card kita lagi gitu Nah jadi bedanya dia itu bakalan apa tuh namanya menerima 120% attack dan menerima 88% Max HP ya ketriggernya satu kali oke di dalam satu battle ya jadi satu kali satu battle gitu jadi gua nggak tahu apakah bakal pengarus atau enggak gitu ya kalau dipakein sama blue whale hairpin tapi karena disini ada tulisan trigger satu kali satu battle jadi ya mungkin nggak bisa gitu ya Nah jadi disini receive 120% attack 88% Max HP oke nah jadi disini ya kalian udah kelihatan mungkin kalau si barinas ini di reward atau gimana gitu jadi lebih tanky lagi atau tanker lagi si barinas ini mungkin bakalan cocok untuk kalian bawa di meta-meta yang mungkin metanya style gitu ya atau meta survive gitulah istilahnya karena si barinas ini mungkin kalau semisalnya dia itu bakal menerima Max HPnya 120% gitu ya jadi balik gitu cuy attacknya 88% Max HPnya 120% mungkin bakal lebih bagus ya Cuy soalnya kan bakalan jadi edan lagi gitu ya kan semisal si HPnya itu 200.000 gitu ya jadi ditambahin akan mati gitu jadi ditambahin 200.000 nya itu ditambahin 20% gitu cuy jadi wah itu makin edan sih kalau makin tanker gitu sih barinas ini jadi makin bagus lah istilahnya nah untuk pasifnya segitu sih untuk pasifnya jadi untuk skill-nya skill unik ya jadi skill uniknya itu dia itu menyerang enemy cross pattern nya jadi disini cross pattern itu apa jadi cross pattern itu dia itu kayak ngebentuk plus ya tanda plus ya jadi tanda plus atau enggak tanda tambah gitu ya jadi mungkin kalau kalian tahu si batris ya jadi si batris itu sama aja jadi unik skillnya itu patternnya itu cross patternnya jadi patternnya itu tambah gitu lah istilahnya jadi bukan bukan AOE semuanya jadi ya ya mungkin kalau dihitung satu petak eh kan di di illusion connect itu kan setiap main itu ada sembilan petak ya jadi mungkin yang enggak kenanya itu di petak satu di petak tiga di petak tujuh sama di petak sembilan nah itu yang enggak area yang enggak kena skill uniknya si barinas jadi ya gitulah nah jadi dia itu bakal menghasilkan 240% damage ya ketika dia masih bintang tiga tapi disini udah 300% damage itu ketika dia bintang 4 nah jadi disini di setiap di setiap musuh hit atau ini apaan ya gua enggak ngerti tapi kalau eh apa tuh namanya kalau dari transletan gua sih mungkin ini di setiap musuh nge-hit ya jadi dia itu bakalan nge-increase attacknya dia sebanyak 5% dan defense nya 15% oke nah disini attacker banget ya kalau kalian lihat karena disini ada lagi-lagi ada attack ya cuy bukan HP ya tapi attack oke ini kalau HP sih mungkin bakalan jadi imba ya cuy soalnya kan di setiap musuh nge-hit si max HPnya itu bakal nambah terus gitu ya cuy jadi mungkin bakal imba banget ya cuy si barinas ini nah disini ada special skill special skillnya disini dia itu nyerang kolum jadi nyerang kolum 120% damage dan biasa aja dan disini ada normal skillnya 105% damage oke disini ada lens recharge nya langsung saja kita buka dan kita bacain tadi yang bintang 4 itu dia menambahin unique skill ya unique skill damage jadi 300% damage terus disini di bintang 5 kalian bisa lihat ya karena disini dia itu ketika dia apa namanya ketika dia bintang 5 dia itu pasifnya itu bakalan ada atau tambahan damage ya tambahan damage jadi gini nih dia 33% atau menghasilkan 33% more damage ya damage lebih kepada guardian kelas enemy jadi itu sama halnya kayak dia pasifnya si venebet kalau nggak salah dia itu bakalan ada tambahan damage untuk nge-hit healer musuh ya jadi ya sedikit kayak gitulah sama ya cuy tapi bedanya ini si guardian aja nah jadi kayak gitulah untuk si barinas ini udah kelihatan kan ini mirip banget sama attacker ya cuy nah terus disini kalau kalian bisa lihat ya disini di bintang 6 jadi di bintang 6 nya ini dia itu bakal menghasilkan atau nge-increase lah nge-increase nge-increase life steal rate sebanyak 50% ketika dia menyerang nah jadi ketika dia special skill aja jadi tentunya kayak gitu nah jadi disini kalau kalian lihat bahwa semuanya si barinas ini dia itu nambahnya attack ya cuy bukan nambah HP atau gimana gitu nambah shield ya kalau kayak si kayak si kiraya gitu ya ya cuy nambah attack nambah attack unique skill nya sama nambah shield nya jadi kalau si barinas ini dia itu nambah attack nambah damage sama nambah life steal ya jadi ini mirip banget sama attacker ya jadi ya mungkin karena si barinas ini kayak gitu jadi jarang banget orang yang pakai gitu karena bingung gitu ya buildnya gimana gitu ya cuy nah jadi mungkin disini itu gua mau ngasih build ke kalian gitu ya mungkin disini buildnya itu build hybrid hybrid ya jadi kalau kalian mau ngikutin bebas kalau kalian gak mau ngikutin ya juga bebas ya karena si barinas ini bisa dimasukin ke tanker pure tanker ya jadi tanker tanker keras lah istilahnya tanker asli gitu atau enggak kalian mau digabungin sama attacker sama tanker jadi hybrid gitu kalian bisa ya ya karena gua mau yang aneh-aneh gitu ya jadi si barinas ini gua apa tuh namanya gua build aja pakai buildnya ini build apa tuh namanya build attacker ya jadi build hybrid hybrid lah istilahnya oke yang pertama dari weapon dari weapon gua mau masukin butterfly hunter karena karena disini tuh dia itu ada tambahan damage ketika dia menyerang leader ya jadi karena si barinas ini dia itu apa tuh namanya cross pattern ya jadi udah pasti si leadernya bakalan kena jadi gua masukin aja butterfly hunter dan mungkin bakalan ngasih damage lebih ya ke leader musuh ya cuy aduh aduh ini jangan ditiru ya jangan asal gua ngasih gini kalian langsung apa tuh namanya kalian langsung ngebuild gitu ya jangan ya cuy jadi ini cuman have fun aja gitu dan ya mungkin bisa juga ya kalau kalian gabut gitu ya cuy kalian boleh aja ngikutin cara gua ini atau build buildan gua ini ya cuy nah jadi langsung saja untuk ke armor jadi armornya disini kalian kalian itu boleh pakai armor yang block atau defense atau HP atau demagresis kalian boleh tapi kalau gua saranin kalian lebih baik pakenya apa ya kalian boleh pakai yang ponix petticoat ini ya yang nambahin demagresis set ketika HPnya dibawah 50% atau enggak kalian bisa pakai Queen's Armor tapi kalau disini gua pakenya Queen's Armor raja Aduh sendawa cuy nah untuk sepatunya untuk sepatunya disini ya gimana ya untuk sepatunya sih ada dua opsi ya kalau menurut gua yang ke satu itu kalian pakai in block red yang ke satu itu kalau pakai in block red terus yang kedua kalian pakai in sigo ini ya cuy Kenapa karena disini ada after every action jadi setiap sesudah memukul gitu ya si barinasnya atau action gitulah istilahnya si barinas ini dia itu bakalan Max HPnya itu bakalan apa tuh namanya bakalan nge-heal sendiri lah istilahnya kayak lifestyle gitu ya cuy nah tapi bedanya ini Max HP ya cuy nah jadi kayak gitu dan ya ini mungkin bisa jadi alternatif lain-lain kalau kalian enggak punya ke Nike dress boot tapi kalau gua gua sih makanya ke Nike dress boot aja biarlah agak tanker gitu nah terus ya aksesorisnya aksesorisnya teman-teman jadi disini aksesorisnya itu kalian boleh pakai si itu apa tuh namanya boleh pakai jolet Hai ini jolet crown ya kalian boleh pakai jolet crown ini untuk nambahin blog atau enggak kalian boleh pakein lifestyle gokil gak tuh teman-teman Oke disini kalau kalian gabut kalian boleh ngikutin kayak gua ya kayak gini lah istilahnya buildnya jadi disini itu untuk damage ya jadi demenya itu dia bakalan punya additional damage kepada enemy musuh atau leader musuh nah terus disini untuk yang ini buat nambahin attack sama lifestyle juga karena si barinas ini dia itu punya life skill ketika dia special skill jadi ya lumayan gitu cuy untuk nambah-nambah atau enggak kalian bisa pakai ini blu buat block rate atau ini buat defense atau enggak kalian bisa pakai ponix petticoat ya ini bisa ganti-ganti nih ini bisa diganti ke ini ya cuy nah kayak gini nah kayak gini ya cuy ini nah kego disini cuy ini gua ini gua ininya ganti ke lifestyle Hai bentar nah kalian bisa kayak gini cuy nah bisa kalian bisa kayak gini ya gimana lagi lah kalian boleh berkreasi sendiri gitu kalau kalian gabut nah jadi untuk si barinas ini kalau menurut gua ya ya dia itu tipenya tipe tanker tapi hybrid gitu lah istilahnya dari skill-skillnya tapi ya mungkin kalau dibilang bagus atau enggak asalkan kalian ngebuildnya benar-benar ngebuild secara apa tuh namanya istilahnya itu ngebuild banget lah istilahnya jadi si barinas itu mungkin aja bisa jadi bagus ya kayak si kamil ini kan si kamil itu jarang banget dipakai ya kalau dulu tapi kalau semenjak udah di reward dia itu jadi lebih bagus karena dibuildnya mungkin ya dibuild maksimal gitu ya kayak kasih kasumi gua ini kasumi gua jujur aja dia itu bagus karena dia itu dari awal gua build maksimal gitu ya cuy nah jadi kayak gitu dan ya kayak yang lain aja nah jadi untuk video kali ini segitu aja sih nah jadi mungkin di video selanjutnya gua bakalan eksperimen mungkin ya jadi gua bakalan bikin si selena gua jadi attacker apakah bagus atau tidak gitu ya cuy apakah lembek atau tidak jadi ya tunggu aja di video selanjutnya gitu ya nah jadi sebelum mengakhiri video ini gua mau ngingetin dulu ke kalian bahwasannya tombol subscribe itu ada ya kalian kalau belum subscribe dulu dan like video ini dan share ya kalau kalau menurut kalian video ini tuh bermanfaat atau gimana gitu nah dan juga kalau kalian punya duit lebih atau pengen support gua gitu ya cuy nah jadi kalian boleh aja ke donasi kesawirnya gua ya jadi gua amat-amat berterima kasih banget ya kalau kalian bisa ngebantu gua gitu ya cuy gilanya itu gua itu pengen jadi VTuber anjing jadi VTuber cuy gila gak tuh jadi VTuber keren gak tuh anjay yah live streaming ya jadi streamer jadi streamer lah streamer jadi VTuber gitu lah cuy hahaha aduh aduh enggak 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 ya bercanda bercanda tapi ya semoga aja bisa gitu sih bisa tercapai gitu cuy ya keren sih kalau bisa tercapai ya Iya mungkin eh karena gua juga belum kerja gitu ya jadi ya masih masih di apa tuh nama masih diangan-angan aja gitu itu ya jadi kepinggirkan itu dulu kalau kalian mau support gua kalian boleh aja subscribe lah ya kalau kalian semisal enggak punya duit atau apa tuh namanya enggak mau ngeluarin duit gitu ya kalian boleh aja ke subscribe aja gitu ya cuy jadi istilahnya subscribe gratis ya istilahnya kayak gitulah Oke segitu aja deh video di video kali ini kalau kalian suka subscribe dan like ya tadi yang tadi gua bilang jadi udahlah ya bye bye